Anda menyaksikan headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Iqbal Himawan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan satu dari dua tersangka dugaan korupsi dana desa yang merugikan negara hingga 9 miliar rupiah. Penjadi Kejaksaan Tinggi akhirnya menahan Direktur CV Binanga Inisial atau HA setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Tersangka diduga telah melakukan penggelembungan harga lampu jalan tenaga surya untuk 144 desa di Sulawesi Barat dengan anggaran yang mencapai 80 miliar rupiah. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan hingga 9 miliar rupiah. Selain menetapkan Direktur CV Binanga, Kejati Sulawesi Selatan juga telah menetapkan satu tersangka lain, yakni Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau BPMPD, Boleh Wali, dengan Inisial ABP. Rencananya, tersangka ABP juga akan diperiksa Kejati, namun mangkir dengan alasan sakit. Tentunya ada terpenuhinya alasan subjektif maupun alasan objektif, alasan subjektif yang memang diketahui ada kekhawatiran yang bersangkutan menggali-gali diri, menyembunyikan barang bukti, atau mengulangi. Terima kasih telah menonton!